Sebelum masuk ke videonya, ditonton dulu ya Q&A yang kemarin udah kita buat. Langsung cek di channel Pantesnya aja ya. Makasih. Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya aja. So, kali ini Pantesnya aja akan membahas 6 karya fan-mate-nya Upin dan Ipin ya. Yang menurut gue pribadi ini keren dan kreatif. Langsung aja ditonton dan nimpah to share ya, biar ramai yang nonton. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Oke, kalau yang satu ini yaitu karya dari Instagram yang bernama Uzair Abdul Rashid ya. Nah, ini juga kita pernah bahas dulu loh, dan tembus 3 juta views. Gila, banyak banget ya yang pengen tau gitu loh Upin Ipin dewasa. Yaudah, ini kita bahas lagi. Jadi bisa kalian lihat langsung ya, kalau Upin Ipin karya Uzair ini tergolong jadi keren-keren dan swag gitu lah penampilannya. Oke, langsung kalian lihat ya. Dari gayanya Upin yang menggantung headset di lehernya, sambil tangan dimasukin ke kantong celana tuh keren banget pastinya. Begitu juga Ipin, Mail, Ehsan, dan sampai gayanya Vizi yang tergolong banyak yang bilang jadi bad boy itu di komen. Kemarin gitu ya maksudnya, yang tembus 3 juta itu. Bahkan Meime dan Susanti juga jadi swag gitu loh gayanya. Jadi, ya keren lah. Dan, lucunya ini dijatjit. Emang sih jadi anak basket, tapi jadi mirai bapak-bapak ya gitu. Jadi kayak nambat tua banget gitu loh. So, menurut gue sekali lagi ini keren. Ya, intinya mereka jadi swag parah. Oke, jangan lupa buat dikunjungi Instagramnya ya. Di at Uzail Abdul Rashid. Di sana banyak karya keren lainnya. Atau gue taruh linknya di deskripsi. Nah, kalau yang ini yaitu ada karya dari Instagram, Twitter, dan juga TikTok yang bernama Babykyong. Maaf ya kalau salah sebut mbak, namanya gitu. Nah, jadi si Babykyong ini ngebuat Upin, Ipin, dan kawan-kawan menjadi salah satu game yang paling rame dimainkan beberapa bulan terakhir ini di dunia ya. Yaitu Among Us. Bisa dilihat langsung. Ya, yang pertama ini ada karakter Among Us dengan logo U dan rambut sedikit. Bisa dipastikan itu Upin ya. Nah, yang kedua, ini Ipin ya. Ada tambahan aksesoris di kepalanya yaitu ayam yang kesukaannya gitu loh. Dan yang ketiga ini ada Esan dengan aksesoris kacamata sesuai di kehidupan nyatanya. Yang keempat, Vizi masih sama dengan biasanya. Memakai baju biru dengan logo anak laki-laki dan perempuan. Yang kelima, ada Mail dengan rambut yang masih belah tengah dan logo bintang di bajunya. Yang keenam, ada Meme dengan aksesoris di kacamata juga. Rambut kepang dan baju kelinci. Ya, masih sama ya. Yang ketujuh ini ada Zul ya, sahabatnya Ijal atau si Badrul kecil. Yang kedelapan, ada Jarjit. Masih sama dengan aksesoris yang ada di kepalanya dan selalu ada. Yang kesembilan, ada Susanti ya, dengan aksesoris jepitan bunga di rambutnya. Dan yang terakhir ada Ijat dengan tampang pada Ijatnya. Iya, maksudnya ya biasa gitu loh. Oke, jadi intinya Baby Kiong ini membuat hal yang berbeda ya. Kesimpulannya ini semua keren. Seandainya Mong As bisa pake mod dan buat penggambar Upin Ipin atau yang pengen nyoba, ini wajib sih pake skin ini gitu buat karakter kalian. Oke, buat kalian yang mau liat karya keren lainnya, bisa kunjungi langsung ya di Instagram, Twitter, dan juga TikToknya yang bernama Baby Kiong. Oke, kalau yang ini yaitu karya dari channel Youtube Ilustrasi Untuk Negeri ya. Jadi seperti yang dijudul. Channel ini mencoba menggambar Upin Ipin dan kawan-kawan menjadi anggota Akatsuki yang mungkin bisa dibilang menjadi Akatsupin kali ya. Oke, buat yang nonton Naruto pasti pada tau lah ya karakter-karakter ini. Jadi yang pertama, Mei Mei ini jadi Conan. Yang kedua, Zul jadi karakter favorit gue yaitu Uchiha Itachi. Yang ketiga, Fizi jadi Kisame yaitu partnernya Itachi. Yang keempat, Ehsan jadi Sasori. Yang kelima, Jarjit jadi Deidara yaitu partnernya Sasori. Yang keenam, Ijat jadi Kakuzu. Yang ketujuh, Mail jadi Hidan yaitu partnernya Kakuzu. Yang kedelapan, Susanti menjadi Orochimaru. Yang kesembilan, Raju menjadi Yizutsu. Yang kesepuluh, Upin menjadi Pain ya. Dan yang terakhir ada Tobi atau Obito Uchiha yang diisi perannya oleh Ipin. Ya kurang lebih gitu lah ya, karya dari channel Youtube Ilustrasi Untuk Negeri. Bisa kalian cek langsung ya. Cukup kreatif bukan? Iya dong pastinya. Yaudah, dicek langsung ya Youtubenya. Oke, kalau yang ini yaitu karya dari Meibito atau Bing Mob ya. Ngomong-ngomong, ini pernah kita jadikan konten juga loh di video sebelumnya. Jadi gak apa-apa lah ya, dibahas lagi. Oke, fan arti ini waktu itu sempat trending di Twitter ya. Gara-gara visinya nih. Itu jadi guns banget gitu loh. Dan bisa dilihat langsung, Medito ini menggambar Upin Ipin dan kawan-kawan, Opa, Kak Ros, Bang Saleh, Angkel Mutu, Ah Tong, dan juga Tok Dalang menjadi gaya ala Korea-Korea gitu loh. Kayak Opa-Opa ya kayak gitu. Banyak yang komen juga kayak gitu. Bisa dilihat langsung nih betapa kerennya mereka semua ya. Dari Upin Ipin ini memiliki rambut ketambahan kacamata sampai para tetua kampung durian runtuh kembali muda lagi ya. Spesial di Opa tuh, Tai Lalatnya tetap ada ya. Ya, intinya keren sih ya. Pokoknya ini udah pernah kita bahas juga. Jadi bagi yang mau ngecek, bisa dicek di video ini atau yang sebelumnya. Lebih detail kalau di sebelumnya. Jadi menurut kalian siapa nih yang paling ganteng diantara Upin Ipin dan kawan-kawan atau para tetua nih? Tetua kampung durian runtuh maksudnya. Dan juga siapa nih yang paling cantik diantara para wanita di sana? Kayak Maimei, Susanti, Kak Ros, Opa. Iya gitu. Coba voting deh di bawah ya. Bagi yang mau berpendapat panjang lebar, silahkan komen di bawah ya. Dan juga jangan lupa, gue dikunjungi Instagramnya di atau Twitternya di untuk melihat karya-karya yang bagus lainnya. Pastinya. Oke, kalau yang ini dari Baby Kiong juga ya. Jadi kalau yang ini bukan Among Us lagi ataupun game. So, dia membuat Upin Ipin dan kawan-kawan lebih glowing atau glow up ya mungkin. Ini habis skin care-an kali ya mereka semua. Atau mungkin udah dewasa gitu. Yaudah. Jadi menurut gue seperti yang tadi, karyanya ini bagus banget lah ya. Bisa kalian lihat langsung tuh. Seperti Upin Ipin yang jadi ada rambut, Opa, Tok Dalang, Uncle Mutu jadi muda lagi. Dan sampai Sepi sama Opet dijadiin manusia loh. Oh iya, si Rainbow juga tuh sambil gigit sendal ya. Ya, intinya keren. Jadi sekali lagi buat yang mau lihat karya kerennya bisa kunjungi langsung ya. Di Instagram, Twitter, dan juga TikTok yang bernama Baby Kiong. Seperti yang gue bilang tadi. Intinya keren lah garapannya ini. Ya. Oke, untuk yang ini waktu itu pernah dibahas juga ya di channel ini. Langsung aja nih. Ada 3D modeling karakter dari Facebook karya Arya Nurhuda, salah satu anggota grup Blender Army Indonesia yang membuat Upin dan Ipin itu jadi Saitama. Soalnya cocok ya, botak gitu. Bisa kalian lihat dari Upin dulu ya. Badannya itu bener-bener atletis baik dari perut, dada, lengan, bahu, sampai lehernya juga tuh ya. Yang jadi serem tuh mukanya Upin tadinya unyu-unyu jadi serius gitu. Sama sih kayak Saitama. Awalnya itu unyu. Tapi kalau udah masuk mode serius mukanya jadi kayak gini. Serem. Tapi tetap lucu gara-gara botak. Lucunya lagi, kalau Upin ada rambut dikit ya. Nah, kalau Ipin sama sih. Ya, emang sama sih. Botak cuma dibedain warna baju doang sama I. Nggak ada rambut juga. Gitu. Apalagi mereka kembar identik ya. Gitu. Mungkin Upin-Ipin ini bisa jadi kayak gini gara-gara ngelakuin metodenya Saitama ya. Yaitu 100 kali push up, sit up, squat jump, dan lari 10 km tiap harinya. Itu mungkin. Untuk fun art yang kali ini mungkin kurangnya di mata doang kali ya menurut gue. Tapi sekali lagi, karyanya Arya Nurhuda ini keren gitu. Nah, itu dia. Rupanya beberapa karakter di Upin dan Ipin buatan fans nih. Bagus dan juga keren kan? Ya, emang kreatif ya orang Indonesia ini. Bagi yang mau lihat karya mereka yang lain, bisa cek di deskripsi video ini ya. Atau nggak yang tadi gue sebutin tuh langsung kalian cari aja. Dan makasih buat para creator-nya. Sub indo by broth3rmax